Nah pas lagi cuci tangan, kakakku ngedenger ada suara perempuan, ada suara cewek Dari situ pas udah teriak-teriak itu ternyata ada yang masuk perempuan Tiba-tiba bilang Sampai akhirnya kita cari tau dimana ternyata ada di antingnya Antingnya? Sampai ke anting-anting Kenapa tau di antingnya itu? Ternyata di kamarnya tuh banyak barang-barang aneh gitu Wow ternyata Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di Nightmare Site Tasty Mystery Dimana malam hari ini kita akan mengobrol Barengan sama salah satu narasumber kita Tentang pengalaman seramnya Dan yang pastinya sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like Jika kamu suka video-video Nightmare Site di Youtube channelnya Arga Radio Dan ingat satu lagi Jangan pernah nonton Nightmare Site Tasty Mystery ini sendirian Dan malam hari ini narasumber yang kita undang adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di Bandung Dan Lala namanya Hai selamat malam Lala Halo hadilas Selamat datang di studio Nightmare Site Nah di Nightmare Site Tasty Mystery ini Lala akan menceritakan pengalaman serem nih ya Yang berhubungan sama hal-hal mistis atau hantu gitu Nah kayak gimana ceritanya Lala? Ini tuh cerita sebenernya udah lumayan lama Terus kebetulan juga ini bukan cerita aku pribadi Tapi kakakku Oh kakak kamu ya Waktu itu kan kakakku masih kuliah Karena sekarang udah kerja Kakakku waktu itu masih kuliah Tahun 2019 pokoknya mau covid tapi belum covid kayaknya Nah itu Terus mereka kan waktu itu akhir ujian tuh biasanya orang-orang atau temen-temennya tuh suka pada balikampung kan Nah kebetulan ada beberapa circle-nya kakakku ini yang gak pulang kampung Mereka semua mutusin buat grilla barbecue gitu malem-malem Nah udah kayak gitu Di rumah siapa tuh waktu itu? Waktu itu di rumah temen-temennya Karena kebetulan mereka tuh temen-temen kakakku tuh Kalau ngokos atau ngontrak tuh barengan gitu Jadi satu rumah gitu Satu rumah berarti ya Dari satu kontrakan itu ada Di daerah mana? Di daerah Cihahem Oke Cihahem Oke lanjut Nah ada empat kamar di satu rumah itu tuh kayak kontrakan gitu kan Nah disekat gitu ke sekat yang depan kamarnya tuh sama ruang tamu Belakangnya tuh sama dapur sama kamar mandi Oke Nah dari situ Temen-temen udah pada kontekan tuh sama temen-temennya kakakku buat Ya udah grill aja di kosan ini katanya gitu di kosan temennya Terus oke lah disitu Kakakku kebetulan cabutnya sama pacarnya juga waktu itu Nah pas kakakku datang disitu tuh cuma baru ada satu temennya doang Baru ada satu orang Karena kakakku ngeliatnya cuma ada satu orang doang Nah udah dari situ kakakku tuh emang kayaknya gatelan orangnya Atau bersih banget gitu Jadi sampai kosan tuh emang langsung bersihin tangannya Cuci tangan gitu ke kamar belakang ke dapur Nah pas lagi cuci tangan Kakakku ngedenger ada suara perempuan Ada suara cewek Dari situ Ini suara apa gitu Kayak bingung gitu Terus tiba-tiba ada temen yang emang udah dari tadi diem di kosan itu Nyamperin kakakku bilang kayak Ngapain lu cuci tangan Baru juga datang Katanya gitu Terus udah kayak gitu Ya suka-suka lah gitu Maksudnya gimana gue gitu Terus udah ada disitu Emang berarti si kosannya itu cowok semua berarti Iya cowok-cowok semua Oh jadi pas denger suara cewek ya Suara apa nih Siapa gitu ya Iya betul Terus udah dari situ Udah biasu cuci tangan Kakakku langsung ke depan Buat siap-siapin grill Nge-grill Sampai akhirnya udah nge-grill Sambil ngobrol-ngobrol Temen-temennya yang tigaan ini yang belum dateng Yang nyusul Mereka dateng Terus kita ngobrol bareng-bareng Udah ngobrol bareng-bareng Tiba-tiba ada yang keluar dari kamar Yang di belakang tadi Ada cowok keluar pertama Tiba-tiba langsung ngobrol Dan disitu posisinya kakakku gak kenal Karena ternyata bukan temen-temen dari circle kakakku Gitu Terus dari situ mereka kenalan Udah kenalan-kenalan Berapa kali tuh bolak-balik ke kamar Terus ngobrol ke kamar Terus ngobrol Sampai akhirnya Si cowok ini tuh keluar sama perempuan Nah dari situ kakakku kayak Ngelepasin rasa penasaran Oh ternyata enggak Oh ternyata suara yang Perempuan tadi itu Dikartnya bukan Jurig ya Ternyata memang ada cewek disitu Emang ada cewek Dari situ kayak Oh lega nih gitu Ternyata emang ada perempuan Dari situ kakakku Kenalan nama ceweknya Terus langsung Ternyata mereka mau pamitan Keluar tuh karena dirasa Udah malam juga Udah pamitan Pas mau pamitan Ternyata perempuannya pingsan Nah disitu Kita semua tuh bingung gitu Temen-temen kakakku tuh kenapa Terus akhirnya digotong lah Dibawa lagi ke kamar yang ada di belakang Pas dibawa lagi ke kamar yang di belakang Si perempuan ini tuh Kesurupan Kayak teriak-teriak gitu awalnya Pas udah teriak-teriak itu ternyata ada yang masuk perempuan Tiba-tiba bilang Kayak aku tuh sebenernya ada disini dan aku tuh suka katanya sama cowok putih yang suka mandi Aku juga suka ngeliatin dia mandi gitu Kebetulan yang kamarnya di belakang emang ada salah satu cowok dia tuh putih Terus emang suka mandinya di kamar belakang itu gitu Karena emang yang lebih deket kamar mandinya kan dari belakang Si sosok itu bilang suka sama Sama si cowok itu gitu Terus dari situ Makanya kenapa aku betah disini katanya gitu Sampai masuk Terus sama kita didoain Biar cepat-cepat keluar lah Karena takut juga kan ya Tadinya tuh kita mau manggil ustad Tapi karena udah malam juga sih Jadi kayak yaudahlah gak usah manggil ustad Kita doain sebisa kita aja buat Biar si cewek ini keluar gitu Sampai akhirnya perempuan ini udah tenang Udah lumayan gak kayak aneh-aneh lagi Kita mutusin buat bawa dia pulang sama temennya Ada satu temen yang emang tadi yang lokasinya itu Eh yang kamarnya itu dipakai buat ini nih Jadi si kakakku punya temen Terus temennya punya temen yang pake kamar itu Nah mereka bertiga nganterin tuh perempuannya ke rumahnya Rumahnya gak jauh dari situ atau? Kurang tau sih kalau itu Tapi mereka nganterin bertiga Deptil, rempet tiga gitu Naik motor Terus pas udah kayak gitu Kita kira semuanya masalahnya udah selesai Maksudnya udahlah Kayak tinggal kita santai-santai aja Mau lanjut ngegril atau istirahat gitu Tapi ternyata mereka balik lagi Kirain balik laginya berdua Temen-temen cowoknya doang Ternyata mereka masih bawa cewek-ceweknya Disitu tuh Eh masih bawa cewek-ceweknya Masih bawa cewek Pas dibawa ditanya kenapa dibalikin lagi Enggak dibawa pulang Terus bilang di jalan Eh biya lu loncatan Di sana di motor teh Jadi loncat-loncat gitu Terus kayak Wah anjir kayaknya ini jadi lagi nih Kesurupan lagi ya Terus dibawa lagi lah Kedalam masuk Pas masuk Pas masuk Terus Pas masuk tuh Ternyata di dalam tubuhnya si Perempuan ini juga Dia nyimpen Ada gitu Ada hantunya juga gitu Maksudnya dia ada Ada sosok lah gitu Ada pegangan Iya ada pegangan Itu kata siapa tuh yang ngereseknya Nah karena kita semua teh tau Soalnya beda Bukan orang yang tadi lagi yang masuknya Oh oke Nah pas ditanya Ditanya-tanya kayak Ini siapa Kenapa masuk Dan sebagainya Ternyata si cewek yang ada di tubuhnya Si cewek itu tuh bilang Aku mah gak suka Kalau dia pacaran sama si cowok ini Gitu Bilangin kayak gitu Karena gak suka Dan sebagainya Dia tuh ketawa-ketawa kayak Ngeledekin kita semua gitu lah Kayak si ini gak akan bisa keluar nih Gitu sampai kapanpun gitu Bilangin kayak gitu Sampai akhirnya karena Si cewek ini tuh banyak megang Apa yang aku punya Katanya gitu Nah dari situ Semuanya temen-temen kakakku Kepikiran kayak Wah ini kayaknya ada jimat Dan sebagainya gitu Hal-hal yang aneh gitu Terus dicari lah di dompetnya Di dompet si cewek itu Ternyata benar Emang ada Banyak barang-barang aneh Terus ada salah satu temennya Ngebakar Dibakar gitu Ah udahlah bakar aja Bodo amat dan sebagainya Terus dibakar Sama si temen cowoknya itu Pas dibakar Emang udah tenang Terus rencana kita mau bawa pulang lagi Ternyata jadi lagi Si cewek perempuan itu tuh Masuk lagi Terus bilang Ah dalain etah hungkul Senang gitu Kayak ngeledekin Masih tetap ngeledekin Sampai akhirnya Kita cari tau dimana Ternyata ada di antingnya Antingnya? Sampai ke anting-anting Kenapa tau di antingnya itu Kayak sebuah benda aneh? Atau antingnya gimana bentuknya? Antingnya kayak benar anting yang ada di telinga aja gitu Karena satu-satu dicopotin kayaknya Dari cincin terus gelang Kayaknya terus pas dari si antingnya ini dicopot Ternyata dia benar-benar tenang gitu Oh ternyata di antingnya Pas antingnya udah dilepas Terus kita bawa pulang dan emang beneran udah tenang Terus udah dari situ kayak udah semuanya istirahat Dan itu tuh baru beres tuh jam 6 pagi Atau jam 5 pagi gitu Itu baru selesai Pas dibawa pulang ke orang tuanya Orang tuanya gak kaget denger cerita ini tuh Malah bilang makasih gitu Karena udah dianterin pulang Terus pas udah dibawa Teman-teman yang dibawa ke kamarnya si perempuan ini Ternyata di kamarnya tuh banyak barang-barang aneh gitu Terus ditanya kenapa punya barang-barang aneh ini Oke Wow ternyata di dalam sebuah Benda Itu kan memang sering ada kodamnya ya Isinya apa Dan mungkin saking banyaknya Dan ada terjadi bentrokan sama sosok yang ada di kosan itu Akhirnya jadi kesurupan Dan yaudah itu Terjadilah Terjadilah hal seperti itu Sampai sekarang Masih kenal sama Raita atau enggak? Karena kebetulan si perempuan ini tuh Bukan teman-teman yang ketaku Jadi dari teman ke teman Kita bener-bener udah gak tau Dari situ kayak Yaudah selewat aja gitu Karena lumayan serem juga Sampai udah ngebangar dan sebagainya gitu kan Dari situ kayak yaudah gitu Oke berarti si cewek ini Punya pegangan lumayan banyak gitu ya Untuk memikat Hati cowok-cowok Kamu juga punya yang gitu-gitu? Enggak Biarin nanti aja pada dateng Yaudah terima kasih banyak ya Makasih banyak Kak Dimas Udah share pengalaman seremnya Nah kalau kamu juga ini Insambudaya Punya sebuah pengalaman yang cukup mirip dengan kisahnya Lala ini Misalnya deket sama satu cewek yang ternyata Si cewek ini punya pegangan dan akhirnya kamu tergila-gila Atau kayak gimana gitu Boleh kamu komen di bawah share like Jika kamu suka video ini Dan kita ketemu lagi di Nightmaster Testi Misteri selanjutnya Kira-kira siapa yang bakal kita undang Dan ajak ngobrol seputaran hal-hal serem lainnya Terima kasih Lala Makasih banyak Kak Dimas Terima kasih Kita ketemu lagi di Nightmaster Testi Misteri selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selalu ingat Jangan pernah nonton Nightmaster Testi Misteri ini Sendirian Selamat malam